Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Di tangga, tangga itu memiliki banyak pelajaran. Tangga itu biasanya dimanfaatkan oleh orang yang berada di bawah mau naik ke atas. Rata-rata orang yang ingin naik itu tidak bisa langsung saknaliko tegandur. Tetapi sedikit demi sedikit mengikuti tangga yang ada. Begitulah orang yang ingin meningkat derajatnya, baik derajat di sisi Allah Ta'ala atau derajat di tengah-tengah masyarakat, memang butuh tangga. Tetapi tangga tidak mesti berbentuk ini. Salah satu contoh ini yang saya bawa ini pulpen. Cilik barangi, gede, kasi hati. Orang yang mau berilmu butuh tangga-tangganya itu diantaranya pulpen ini. Untuk menulis. Nabi SAW bersabda, Cancanglah ilmu itu dengan menulis. Allah juga berfirman, Non walqolami wa mayas turun. Non demi pena dan apa-apa yang mereka tulis. Dari dahulu, Semenjak Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Dimanapun orangnya pengen mendapatkan manfaat besar adalah senjatanya dengan pena. Karena ini yang akan mendapatkan ilmu untuk dihafal dan tidak dilupakan. Juga kita masih ingat yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Dikunyokunyok oleh saudaranya sampai dicemplungkan ke sumur. Sampai diambil orang dijual menjadi budak. Sampai diguda oleh wanita. Sampai akhirnya dipenjara. Dan semua ujian yang beliau lalui. Akan berakhir. Beliau menjadi seorang yang dihormati oleh masyarakat. Dan dihargai oleh Allah pula. Semua ini yang menjadikan tangga. Proses naiknya Nabi Yusuf. Menjadi orang terhormat. Karena ilmu. Kembali masalah pena. Pena memang tidak bisa lepas dari ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan. Untuk senantiasa bisa mengambil pelajaran. Dari kata-kata. Cilik barangi. Gede kasih hati. Amin. Ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahirubil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.